Intro Halo everybody, welcome back to Sinemasi Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Yaya Gimana nih kabar kalian yang gagal move on? Nikmati aja prosesnya, ikuti alunya Tuhan punya seribu cara untuk membuat kalian bahagia Oke, gue kali ini mau bawain alur cetak film yang berjudul The Avengers Adalah film superhero Amerika yang rilis pada tahun 2012 Berdasarkan komik superhero Marvel dengan nama yang sama Diproduksi oleh Marvel Studio Film ini ditulis dan disutradarai oleh Bapak Josh Whedon Yang merupakan film ke-6 dari Marvel Cinematic Universe Dalam film ini, The Avengers, Nick Fury, dan agen mata-mata SILD Merekrut Tony Stark, Stephen Rogers, Bruce Banner, dan Thor Untuk membentuk tim yang mampu menghentikan Loki Loki merupakan saudara diritor yang berambisi ingin menguasai dunia Gimana cerita selanjutnya? Jangan skip Seperti biasa, kalian langsung aja nyari posisi santui kalian Stay humble dan calm, jangan lupa kopinya Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya Let's go Di awal film, kita langsung disambut oleh Nick Fury, direktur SILD Tiba di markas yang berlokasi di Santa Fe, New Mexico Ia sedang melakukan evakuasi Tessera Tessera adalah sumber energi dengan potensi yang tidak diketahui yang telah diaktifkan Benda tersebut dapat membuka portal ruang Dewan Nords yang diasingkan Tak lama setelah itu, Loki mewangkah membawa tombak aneh dengan ujungnya yang memancarkan cahaya biru Loki mengambil Tessera dan menggunakan tombak untuk mengendalikan pikiran beberapa personel SILD Termasuk Dr. Eric Solving dan Agir Silbarton Untuk membantunya melarikan diri Personel SILD menarik diri dari pangkalan mereka ketika gelombang energi dari Tessera menyebabkan tanah di bawah pangkalan runtuh dan menghancurkannya Loki pun sepanuhnya bebas Menanggapi serangan itu, Nick Fury mengeluarkan status siaga darurat Kemudian memberitahu agen Bill Coulson, Natasha Romanoff dan Maria Hill Bahwa mereka benar-benar kehabisan pilihan Fury menarik Romanoff dan Coulson keluar dari tugas masing-masing Dan mengirim mereka untuk menemukan pahlawan yang dia butuhkan untuk melawan Loki Romanoff yang berada di Eropa Timur untuk mengetrogasi tersangka Disarankan oleh Coulson untuk menemukan pria besar Bruce Banner alias The Incredible Hulk Dr. Banner tinggal di pengasingan di India dan bekerja untuk sebuah rumah sakit di Calcutta Romanoff memberitahu Dr. Banner tentang Tessera dan kemampuan destruktifnya Sebagai pakar sinar gamar dunia, Dr. Banner adalah harapan terbaik mereka untuk menemukan lokasi kubus Oke, kembali ke Amerika Selama obrolan video dengan Dewan Keamanan Dunia Fury terpancing tentang rencananya untuk memujudkan inisiatif The Avenger Dewan tidak setuju dan mengatakan bahwa itu adalah hal yang salah untuk dilakukan Mereka berasumsi orang-orang super ini tidak akan pernah bekerja sama sebagai sebuah kelompok Fury mengatakan mereka tidak punya pilihan lain Dan ini adalah satu-satunya harapan mereka untuk mengalahkan Loki Akhirnya berkat kata-kata mutiara yang dilontarkan Fury, para Dewan pun setuju Di sisi lain, Stephen Rogers sedang berlatih di gimnasiumnya S.A.I.L.D. telah mengawasinya sejak dia ditemukan di dalam es dan masih hidup Fury pergi untuk menyambut Rogers di gimnasiumnya Dimana Fury mendapati Rogers tidak tidur Fury memberitahu Rogers bahwa dia akan menemukan paket pengarahan tentang apa yang terjadi di apartemennya Sementara itu, Tony Stark terlihat dalam buju besi Iron Man baru yang memiliki kemampuan bawah air Wah, makin canggih aja nih Om Stark Ia sedang memasang sambungan listrik baru Dia disambu di kantornya oleh Piper Ports Ia mengatakan kepadanya bahwa sudah saatnya malam kencan mereka Tony Stark ingin Piper tahu bagaimana rasanya menjadi seorang jenius Yang tentunya disampaikannya dengan banyak lankasnya Namun mereka justru berdebat tentang berapa banyak penghargaan yang harus dia dapatkan tentang ide menara Stark Akhirnya kencan malam pun dibatalkan Beberapa saat kemudian, Colson tiba Dan memberi Tony Stark sebuah laptop dengan semua data tentang segala sesuatu yang terjadi Piper malah memutuskan untuk pergi ke Washington DC Untuk mendapatkan insinunasi untuk dua bangunan berikutnya untuk Stark Tower Karena tampaknya, Stark memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan Di pesawat menuju lokasi yang aman Sebuah kapal induk yang dapat diubah menjadi kapal induk terbang Kemudian, Colson memberitahu Rogers tentang betapa terhormatnya mereka Menemukannya dan memberitahunya tentang koleksi kartu perdagangan Kapten Amerikanya Mereka kemudian menuju ke Helicarrier dan Roger diperkenalkan dengan Dr. Banner Keduanya kemudian bertanya-tanya seperti apa perjalanan mereka Roger mengira itu kapal selam Tapi ternyata yang Dr. Banner harus naiki adalah wadah logam bertekanan yang terendam Menganggut lepas landas Di atas kapal, mereka diberitahu bahwa Dr. Selvin dan Loki telah dilacak ke Stuttgart, Jerman Tugas pertama The Avengers adalah pergi ke Stuttgart untuk menangkap Loki dan membawanya bersama helikopter Di Stuttgart terlihat Loki sedang menghadiri pesta dengan dasi hitam formal di museum seni Di mana dia menculik seorang dokter yang memiliki elemen yang mereka butuhkan untuk membuat Tessera bekerja Di sana Loki berolah dan membuat kekacauan publik Di luar gedung, dia menginstrusikan warga sivil yang hadir bahwa mereka harus berlutut di depannya Dia ingin disembah dan ditakuti setiap makhluk yang berhadapan dengannya Namun, seorang lelaki tua berdiri menentang dan Loki bersiap untuk menjatuhkannya Saat itu juga, tembakan membunuh itu diblok dengan rapi oleh Prince Ray Rogers sebagai Kapten Amerika Saat Kapten Amerika bertarung dengan Loki, Stuttgart masuk dengan senjata Iron Man lengkapnya Iron Man datang bersama dengan iringan musik Funky Yang stack style dengan volume cukup keras Ia pun segera memberingkus Loki dan dibawa bersama helikopter Loki diterbangkan ke penjara berteknologi tinggi di atas Hulk Carrier Namun di perjalanan, pesawat mereka menghadapi badai petir Rogers bertanya kepada Loki, apakah dia takut dengan cahaya? Tetapi Loki mengatakan kepadanya bahwa bukan petir yang ia takuti Yang ia takuti adalah Thor, saudara dirinya yang juga datang dan mencoba untuk menangkap Loki Thor memburu adiknya karena Loki harus menghadapi pengadilan di Asgard atas kejahatannya Alhasil, Thor berkelahi dengan Roger dan Stuttgart karena berebutan Loki Pertarungan berakhir dengan jalan buntu Akhirnya Loki dibawa ke helikopter dan ditempatkan diesel yang dirancang untuk menahan Hulk Fury menjelaskan bahwa jika Loki mencoba untuk melarikan diri Bahkan hanya dengan memecahkan kaca Sebuah poros akan terbuka di bawahnya dan dia akan jatuh ke bumi dan meninggal sia-sia Di atas kapal induk, Davenger yang telah berkumpul Sedang diberi pengarahan oleh Fury tentang apa yang menurut mereka akan terjadi selanjutnya Sementara itu, Loki dipenjara dan diinterogasi oleh agen Romanov Kemudian Stuttgart tiba dan berpikir Sepertinya satu-satunya anggota kelompok yang benar-benar cocok dengannya adalah Bruce Banner Saat melakukan eksperimen pada tongkat Loki Stuttgart dengan segala tingkah konyolnya mencoba membuat Dr. Banner berubah menjadi Hulk Ia pun dengan sengaja mengejutkan Dr. Banner dengan pulpen listriknya Namun Dr. Banner hanya tersentak Dan kemudian mulai bercerita tentang bagaimana dia tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan kemampuannya Dia juga menderita depresi setelah sebuah kecelakaan Itu sebabnya dia pindah ke Calcutta Karena menurutnya membantu orang adalah hal yang membuat hidupnya bermakna The Avengers sekarang disatukan Mereka berdebat tentang bagaimana mendekati Loki Dan rencana SAILD yang akan memanfaatkan kekuatan terserah untuk mengembangkan senjata Fury mengakui bahwa peristiwa di Meksiko setahun sebelumnya membuat SAILD menyadari Ada spesies lain di dunia lain Dan beberapa di antaranya mungkin melihat bumi sebagai sasaran empuk Thor bertanya kepada agen Carlson tentang apa yang terjadi pada Jane Foster Carlson mengatakan kepadanya bahwa SAILD telah menempatkannya dalam program perlindungan saksi mereka Dan dia berada di zona aman di London Keputusan dibuat untuk memproduksi senjata dengan terserah sebagai alat pencegahan Saat kelompok itu berdebat, Hockey alias Clyde Barton yang keserupaan Loki Menyerang Helikaria dengan panah canggihnya Sementara Stark dan Rogers mencoba menghidupkan kembali mesin yang rusak Romanov mencoba mencegah Dr. Banner berubah menjadi Hull Yang akan menghancurkan kapal dari dalam Upayanya gagal dan dia berlari melalui kapal bagian dalam Sampai Thor menaklukkan makhluk tersebut Thor berhasil menjatuhkannya dengan pukulan dari palunya Saat melawan Barton, Romanov membantingnya ke pagar pengaman Hal itu membuatnya lepas dari kendali pikiran Loki alias tidak keserupan Setelah Hull jatuh dari kapal, Thor dijebak oleh adiknya untuk masuk ke dalam sel tahanannya Loki berhasil ditahan sebentar oleh agen Carlson Tapi kemudian ia memainkan trick hologram dan menikam agen Carlson dari belakang Loki pun segera pergi setelah mengaktifkan penjara yang ditempat di Thor agar segera jatuh Carlson meninggal di saat Fury mencoba menyelamatkan hidupnya Tak lama kemudian penjara jatuh meluncur dengan cepat ke permukaan Namun Thor berhasil melarikan diri sebelum penjara tersebut menyentuh tanah Sementara itu, Dr. Benner terbangun dalam wujud manusianya setelah menabrak sebuah pabrik yang kosong Fury menggunakan kematian Carlson untuk memotivasi Avenger agar bekerja lebih baik lagi sebagai tim Stark dan Rogers menyadari bahwa Loki sedang menyusun rencana untuk mengalahkan mereka dan menguasai bumi Menggunakan perangkat yang dibuat oleh Dr. Selvig, Loki membuka portal ke dunia asal Sitauri di Manhattan Kemudian memanggil kawanan besar Sitauri untuk dijadikan sekutu Loki pun mengunjungi Stark di kediamannya untuk mengancamnya Ia juga melempar Stark ke luar gedungnya karena terpancing ucapan pria nyelene itu Tapi berkat Jarvis dan setelan bajanya, Stark berhasil selamat dan menembak balik Loki Sehingga cerita, Stark membawa masalah ini di hadapan The Avenger Namun perbedaan kecil kelompok membayangi kemampuan mereka untuk berkomunikasi sebagai sebuah tim Terutama dengan hilangnya Dr. Benner Saat berdebat dengan Roger, Stark akhirnya mengetahui bahwa Loki jelas-jelas membuka portal di bagian atas kantor Stark Hal ini melepaskan tentara Loki dan semua isi neraka tumpah ruah Tentara sangat besar berbondong-bondong memasuki atmosfer bumi Stark muncul dan disusul oleh kemunculan kembali Burst Banner Saat bertarung, Roger mengirim polisi untuk mengarahkan warga ke terowongan bawah tanah dan selokan Sementara itu, Hull mulai menghancurkan semua hal yang membuatnya marah Di tengah kota, The Avenger sedang berusaha untuk membela New York Akan tetapi, mereka kualahan di saat kloter demi kloter pasukan si Tauri turun ke bumi Dan Hull akhirnya berhasil mengalahkannya dengan membantingnya bolak-balik di bed house milik Stark Di sisi lain, Romanov berjalan menuju portal Di sana dia bertemu dengan Dr. Selving yang nafasnya sudah Senin Kamis Kemudian Dr. Selving memberitahukan pada Romanov Bahwa yang bisa menutup portal itu hanyalah tongkat sakti milik Loki Ia pun segera mengambil tongkat itu yang kebetulan berada di balkon kantor Stark Kemudian Romanov segera mengamankan portal dengan bantuan Dr. Selving Di dalam kapal, Fury mengadakan panggilan konferensi kepada para dewan Ia menjacimaki keputusan dewan untuk meluncurkan rudar nuklir di Manhattan Fury mencoba segala kemungkinan untuk menghentikan dewan meluncurkan rudar nuklir Bahkan menghancurkan dua jet yang lepas landas dari Hell Carrier Sayangnya saat dia akan menembak sepertiga, rudar nuklir sudah terlanjur diluncurkan Stark mencegat rudar dan menerbangkan ke arah portal Saat berada di portal, Stark menstrusikan Jarvis untuk memanggil Pieper untuk terakhir kalinya Sayangnya panggilan itu gagal karena Pieper berada di pesawat Stark meluncurkan rudar lurus ke dalam lubang portal masuk si Tauri Ia mengarahkan rudar tersebut tepat di bawah kapal induk si Tauri Tak lama, rudar tersebut meledak dan menghancurkan seluruh kapal induknya Semua alien yang menyerang runtuh karena kehilangan daya Namun rupanya Stark pingsan karena kehabisan oksigen Stark pun jatuh melayang menjauhi pusat ledakan Syukurlah dia berhasil melewati dari portal tepat saat Romanov berhasil menutupnya Setelah kembali ke atmosfer bumi Stark diselamatkan oleh Hulk Stark yang pingsan terbangun oleh Auman si monster hijau yang menggelegar Setelah memastikan semua The Avengers selamat Mereka memutuskan untuk mengurus Loki terlebih dahulu Para Avengers berpisah Romanov, Roger, dan Barton kembali bekerja untuk SAILD Stark dan Pieper membangun kembali Stark Tower Yang sempat ambiar sekaligus sedang mengejarkan proyek berikutnya Thor mengawal Loki dan terserah kembali ke Asgard Dimana Loki akan menghadapi banyak pengadilan Untuk kajatan perang dari Asgard dan si Tauri Sementara itu beberapa laporan berita TV merangkum peristiwa seputar The Avengers Yang menjadi pahlawan bagi dunia atas upaya mereka melindungi kota New York Tapi ada pula yang takut dan ingin tahu siapa yang akan bertanggung jawab atas kehancuran tersebut Pada panggilan konversi video lain dengan Dewan Keamanan Dunia Tetapi mereka juga memberi tahu dia bahwa sekarang rahasia mereka terbongkar Dan Fury senang dan apa yang terjadi di New York adalah peringatan untuk pemerintah Peringatan juga untuk semua galaksi bahwa jika mereka mencoba menyerang bumi SAILD ada untuk mempertahankannya Tapi untuk sementara waktu Fury memberi cuti untuk para Avenger berkat kerja keras mereka Tetapi akan dibanggil kembali jika sewaktu-waktu dibutuhkan Dia juga memberi tahu Dewan bahwa terserah sudah disimpan di tempat yang seharusnya Film belum selesai guys Dalam adegan mid-credit pimpinan pasukan si Tauri yang lain Memberi tahu tuanya bahwa menyerang bumi adalah sia-sia Karena melawan Avenger seperti mencari kematian Tuanya tersenyum dan sepertinya sudah memikirkan rencana yang lebih besar untuk menaklukkan bumi Masih belum selesai guys Di akhir kredit Avenger telah dibakul kebab setelah selesai perang seperti yang dijanjikan oleh Stark sebelumnya Tapi suasananya sangat canggung Sepertinya semuanya sangat kelelahan Dan film pun benar-benar selesai Gimana nih menurut kalian alur ceritanya? Tulis aja di kolom komentar ya Oke gue Yayak pamit undur diri Mau rebaan dong kayak kalian And see you Bye bye Sub indo by broth3rmax